I knew exactly that I am a woman, itu tuh dari SD Karena kalau aku menjadi diri sendiri, aku berarti adalah Apa ya, kayak soalnya lo itu dosa terbesar gitu Kadang sedia ketika orang menyerang LGBT dengan Ah ini pengaruh budaya barat Padahal mereka aja gak ngelajarin budaya kita sendiri gitu Are trans women real women? Hi everyone, welcome to Bicara Cinta Hari ini aku excited banget Karena punya bintang tamu Yang sangat keren dan dapat membahas Sesuatu yang aku rasa masyarakat kita tuh masih Kurang berani untuk bahas Dan it's such a shame, cause I think it's such an interesting topic Dan butuh disosialisasikan agar masyarakat kita tuh Be open minded Hari ini guest star kita adalah Ian Hogan Bye I'm beautiful, how are you? I'm doing great, thank you so much for having me Seneng banget, akhirnya bisa main ke studio warna-warni ini Well aku yang terima kasih Dan untuk temen-temen yang mungkin masih kurang jelas Kita mau bahas apa hari ini Kita mau ngebahas Bagaimana kita melandang identitas kita Di luar norma gender yang ada Dan bagaimana kita juga bisa Mengurangi diskriminasi yang ada dalam masyarakat kita But before we do that Icebreaker dulu Bagaimana kalau kita main game? Let's go Let's go Alright, we're gonna play spin the wheel Dan aku pun gak tau pertanyaannya So it's gonna be a surprise to the both of us Ian boleh spin duluan Nomor 10 Nomor 10 nya, 10 10 pertanyaannya adalah Sebutin momen paling nekat dalam hidup Oh gak, aku Mungkin berday trip ke Menjangan Jadi ini kayak di Bali Bali Utara ya kalau gak salah Oke Terus itu Buang one way ticket Dan kesannya itu harus ke Banyuwangi Terus naik kapal Masuk kutan gitu-gitu Oke Do it last year for my birthday trip Kayaknya seolah-olah itu sih yang paling memorable Sendiri atau temen-temen? Sendiri, solo trip Oke Wow, my turn Apa dulu pernah solo trip ke Budapest? Ini lebih seru sih Delapan Apa Zodiac kamu dan apa toxic traits Yang menurut orang lain? Zodiac aku, Leo We're the best Toxic trait aku adalah Leo kan dari luar keliatannya confident banget Dan orang selalu nanya aku Kok cinta bisa confident banget sih? Tapi jujur Leo juga adalah Menurut aku Zodiac yang paling insecure Oke Kalau kita lagi gak di ruang publik So, my insecurity is my toxic trait Karena itu bisa bikin aku benar-benar Menyendiri, down Gak mau keluar dari rumah Dan pokoknya mempertanyakan Segala hal dalam hidup aku So, I'm actually super-super confident And super-super insecure at the same time Fourteen Apakah kamu percaya love language? Kalau iya, apa love language kamu? Love language aku Physical touch And receiving gift Oh, iya Okay, ini benar-benar Pakur sudah mabitnya ya Berarti ulang tahun kamu itu May May, 16th May May Setempat bulan May aku akan kasih hadiah Especially like Receiving gifts May 16th Okay, remind me guys What's your love language? My love language is physical touch And words of affirmation Aku tupang yang suka Didambah-dambahkan oleh My significant other I like to be adored Selil Don't we all? Yeah But I think Leo's especially like to be adored Karena bila kita gak insecure Cara kita gak insecure adalah dengan di adorn Eh, my turn kan? Yeah Fifteen Apakah pet peeve terbesar kamu? Aku paling gak suka orang Ian pelat It really pisses me off And I'm so happy Ian was super on time today Kita gak telah lihat tadi She was on time Karena gini Siapapun kita Sesukses apapun kita Aku percaya Kita harus selalu Menghargai waktu orang lain Karena waktu itu Precious Berikan motivasi penyemanan Hanya dengan tiga kata Mungkin aku pinjam motivasinya Pak Jakobie Oke Kerja, kerja, kerja Ya, aku suka itu Karena aku juga workaholic Kamu workaholic gak? Very workaholic Oh ya? Uh-uh Harusnya Ya, harusnya Productive guys Nomor 1 Oh tidak, 19 Siapa yang paling kamu percaya dalam hidup? That's a tough question Karena aku diem cukup lama Jelas kan pertanyaannya Aku gak percaya Banyak orang Berubah-berubah sih Setiap tahun Oke, mungkin For the last three months Fendi Fendi ada di baling kamera Fendi itu Hand Business developmentnya Management aku She's still young And she's cool And I hope she doesn't leave us soon Amin Love Fendi Love Fendi 12 12 Tiga kata untuk mengambarkan orang yang merendahkan kamu Iri Insecure Yes Last word Petty Iya kalinya itu jadi Thank you love for the last word Of course I love being sassy Perfect 11 11 Warna apa yang paling merepresentasikan diri kamu? Sebenarnya warna favorit aku adalah hijau Karena kulit aku yang mengarah ke olive Dan juga warna mata aku Tapi yang paling merepresentasikan aku adalah rainbow Because I'm a colorful person And I love I try to love Everyone Okay Okay, I think that's enough Let's chit chat Kamu tahu gak sih Kita punya insecurity yang sama Aku baca bahwa Ian dulu pernah insecure dengan rahangnya Yes I think it's so much more than research And jujur Aku pun dulu juga gitu Tapi aku pun boleh nanya Sebagai mana pentingnya sih Buat Ian Untuk melimuti Standar kecantikan yang ada Dan apakah sekarang masih insecure dengan rahangnya? Before we talk about insecurity Aku Aku harus jujur dari awal Aku udah buat talks Tapi ngomongin soal beauty standard Aku ngerasa Ini tuh bukan cuma karena aku transgender Atau gimana I think even biological women Pasti juga pernah Atau bahkan sampai sekarang ngerasa Insecurity soal standar kecantikan itu sendiri gitu Dimana kayak dulunya aku yang adalah seorang laki-laki Terus aku punya lah That somehow Standard atau mindset Tentang perempuan itu sendiri Dalam benak aku ya Jadi aku dulu ngerasa kayak Okay, if I wanna be a woman Kalau aku mau menjadi seorang perempuan Aku harus menjadi seorang perempuan Yang seperti ini, ini, dan ini Yang dia bawa For years Aku tuh terpaku Sama that standard That somehow I created by myself Makanya aku dulu tuh Awal-awal transisi Begitu Apa ya Berusaha untuk fit in Tapi lama-lama juga capek sendiri gak sih Iya Karena kayak Setiap udah ada yang berhasil ke checklist I think we're moving to another insecurity Iya Dan gak pernah syukup Benar Saat kita membenarkan Suatu insecurity Mencari cara untuk menutupinya Selalu ada Suatu hal yang baru yang pop up Yang bikin kita Gak bersyukur Dan gak merasa cukup To be honest If you're confident with yourself Dan sadar bahwa itulah yang membuat kalian unik Lama-lama orang akan melihat Dan juga terpaku oleh kecantikan kalian Dan juga percaya diri kalian So Jangan biarkan suatu fitur di muka kalian Atau tubuh kalian Membuat kalian merasa Bahwa Kalian tidak cukup Right Biar yet Look Ini aku sebagai orang awam ya Kalau ngeliat Ian Setelah sudah transisi Keliatannya Ian udah sangat meng-embrace Siapa diri Ian sekarang Tapi kalau boleh Aku mau rewind sedikit ke masa lalu Ian Waktu Ian tinggal di Makassar Dan belum bertransisi Saat masih remaja Atau bahkan anak-anak Apa sih Keresahan atau anxiety Terbesar Ian Mungkin kalau aku dulu Anxiety terbesar adalah Oh Aku pengen disukai oleh semua orang Dan punya banyak teman Dan kadang-kadang Kalau ada yang gak suka sama aku Aku like Apa salah aku What did I do wrong What was your anxiety As a trans woman Oke Mungkin kalau misalnya Semua orang pasti punya journey Yang beda-beda ya Dalam hal Realize bahwa diri dia itu Quot-unquot berbeda gitu I knew exactly That I am a woman Itu dari es Ya Ya Mungkin ada orang yang baru sadar Kalau dia itu berbiri SM Aku tempat kuliah Tapi aku tuh udah sadar Aku tembiri dari SD Ya Yang dari dulu selalu Hunted me Adalah pertanyaan-pertanyaan Mungkin karena aku juga Raised di sekolah Agama Agamis gitu Ya Jadi I went to this Christian school Dimana itu setiap Panji gitu Let's say We have this morning devotion Dan kayak Sering banget di doktrin Bahwa kamu itu adalah Tanda-tanda akhir zaman And so on Jadi kayak dari kecil Aku selalu merasa Oh berarti aku sampai Mati nanti akan Tidak pernah merasa Menjadi diri sendiri ya Karena kalau aku Menjadi diri sendiri Aku berarti adalah Apa ya Kayak Soalnya Allah itu Dosa terbesar gitu Itu sih yang selalu Menangkut-menangkut Aku sembari kecil What if Aku sampai di wasa Atau bahkan sampai mati Nanti Harus selalu pretending Untuk jadi orang lain I see Dan Aku hanya mau Buat clear aja Kepada teman-teman di rumah Memang mungkin Topik hari ini Gak semua orang bisa terima ya Tapi penting sekali Teman-teman di rumah Tahu bedanya Antara Orientasi seksual Dan gender Atau Gender identity Identitas gender Karena kalau Orientasi seksual adalah Ketertarikan kita Terhadap Seseorang secara Romantis atau seksual Tapi yang kita bicarakan Hari ini adalah Identitas gender Mungkin kita lahir Dengan sebuah gender Laki-laki atau perempuan Tapi belum tentu Persepsi kita Terhadap diri kita sendiri Atau Identitas gender kita Sesuai dengan gender Kelahiran kita And that's what we're talking about Right now Dan itu yang ingin aku buat clear Tapi Aku pengen nanya Kan seperti Ian bilang tadi Lingkungan Ian Itu Bisa dibilang Lumayan konservatif Mungkin Lumayan religius Pernah enggak sih Lingkungan tersebut Mempengaruhi Ian Sehingga Ian Mempertanyakan Diri sendiri Like do I really think I'm a woman Mungkin pernah berpikir Mungkin aku hanya Depresi aja Mungkin aku punya suatu Masalah Kesehatan mental Mungkin aku Ya semua hal-hal Negatif ini Kan kadang-kadang Kita bisa terpengaruh oleh Surrounding kita juga Kan aku sering baca Artikel-artikel Tentang orang-orang trans Transpuan Translaki Transmen Transmen Yang bilang Oh aku Jujur Regret Transisi Karena ternyata Di masa itu Memang hormonku Yang sedang melambil Dan Sebenarnya Bukan aku Ingin menjadi perempuan Atau menjadi laki-laki And I know This is maybe A sensitive question Dan agak Tanjem Tapi Did your surroundings Ever make you feel Oh mungkin aku salah ya Mungkin ini hanya Hayal-hayal aku Pastinya ya Yang tadi aku bilang I was raised in this Very conservative School Not just school Aku dari Makassar Aku tuh pindah Jakarta Itu dari 2017 Gitu Dimana Aku ngerasanya I have this triple pressure Makassar Terus My family is Chinese And super Christian Jadi kayak Dari dulu tuh selalu Apa ya I think for the first 16 years of my life Aku tuh super denial Karena aku Bukan cuman ngerasa Aku ini salah Dari setiap Pengajaran yang udah aku anut Tapi juga What if Aku tidak bisa Membuat orang tuaku bang Karena aku dekat banget Sama orang tuaku And I think Their happiness Would matter the most Gitu loh Jadi aku selalu Denial Karena aku merasa Kayak oke Dengan pilihan aku hari ini Aku gak akan pernah bisa lagi Membuat orang tuaku bangga Itu sih yang selalu Setiap kali Bikin aku apa ya Dulu Ketika aku udah merasa Oke Aku harus Came out Aku harus Be free I gotta be myself Pertanyaan-pertanyaan Seperti itu yang terus Akhirnya push me back again Kalau dibilang Regret transisi Sekarang Gratefully gak pernah Karena mungkin ya I really know myself I take this transition journey Very very Apa ya Intimate Me and myself Aku pindah ke Jakarta 2017 And I live by myself In this very big city Dimana aku punya All the time I need to have My perfect solitude Untuk mempertanyakan Segala sesuatu Ke diri aku sendiri Karena aku selalu percaya Ketika kamu Ini apapun itu ya It's not just about transition When you wanna make A very big decision In your life Ketika kamu pengen Ambil sebuah keputusan Yang sangat besar Orang yang harus Kamu tanya Betul-betul Itu bukan orang lain Bukan opini orang lain But it's yourself Is it Really the thing That you want Atau ini adalah Influensi orang lain Atau ini kamu lagi For one So I ask myself Every day Every night 2017 For that whole All year I finally Realized that Oke kita dari dulu Aku dari dulu selalu Push myself back Karena aku ngerasa kayak Ini gak akan bikin Orang lain senang Ini gak akan bikin Orang tua aku Bahagia Tapi am I happy? And when I finally Ask myself Are you happy with your life? Put gitu lah It answers everything Dan aku bersyukur banget Sama Tuhan You know Ian bisa mempunyai Mindset seperti itu Dan mungkin kita bisa bilang Bahwa Orang tua Ian juga berkontribusi Terhadap Confidence yang Ian miliki Dengan cara berfikirnya Karena orang tua Supportif kan? Tapi gak bisa dipungkiri Aku membaca fakta-fakta Bahwa sedihnya Dalam masyarakat kita Di seluruh dunia bahkan ya Orang-orang transgender Lebih tinggi angka-angka Atau lebih cenderung Lebih sering menghadapi Pelecehan Kekerasan Dan Diskriminasi lainnya Dan 80% dari Transgender Dan ini fakta Diambil dari US Pernah berfikir Untuk mengambil Nyawanya sendiri 40% Benar-benar mencoba Dan Gak semua orang Memiliki privilege Seperti Ian Punya support Seperti itu Tapi Ian sendiri Bahkan dengan support Yang Ian punya Pernah gak sih Mengalami titik rendah Dimana Ian berfikir You know what I don't want to live anymore Gratefully Sampai hari ini Aku belum pernah ya Punya pemikiran-pemikiran Untuk You know Their Suicidal thoughts Itu Puji Tuhan Gak pernah Tapi mungkin To support your Data Karena Emang dari Paying LGBT QIA plus itu sendiri Transiting paling visible Karena LGBT Itu Lebih ke Sexual orientation Trans itu Ya visible Makanya ketika Dari payung itu Transgender yang paling Banyak didiskriminasi Karena dia yang paling Kewihatan Tapi yang buat aku Merasa Sangat bingung ya Lagi-lagi aku Tipe orang yang suka Melakuin research Kalau kita lihat Budaya Bugis Sulawesi Selatan Di Indonesia Bahkan Dalam budaya Indonesia Kita Seperti Suku Bugis Mempunyai Lima gender Terus ada juga Lenggar Lanang Tarian dari Jawa Dimana laki-laki Bepakaian sebagai Perempuan dan menari Atau bahkan juga Ada Wayang orang Di Jawa Dimana Arjuna Diperankan oleh Perempuan Karena Arjuna Kadang-kadang digambarkan Sebagai sosok yang Lembut Dan Mempunyai Karakteristik Tamanan Jadi sebenarnya Dalam budaya Indonesia ini Banyak Suku-suku Sebenarnya Tidak Mempunyai Diskriminasi Terhadap Yang namanya Transgender Tapi You know Tentunya Kalau aku nanya ke Ian Kenapa Sekarang diskriminasinya Meningkat Tentunya itu pertanyaan Yang gak fair Karena Banyak faktor-faktornya Tapi kalau boleh nanya Kira-kira Apa yang kita bisa lakuin Untuk mengurangi Kebencian Dan stigma Yang ada Karena kita Tidak bisa pernah Melontrol Cara berpikir Atau kepercayaan Orang lain Jadi maybe Lewat media Lewat aksi-aksi sosial Lewat Ya berbagai macam hal Kita bisa mengurangi Diskriminasi Oke That's actually Very interesting Data you brought Karena Jujur sih Five gender Five gender Of Sulawesi Selatan Itu skripsi aku Oh yeah Jadi kayak For the whole Two semester I do my research Karena aku juga dari Makassar kan Aku dari Sulawesi Selatan So I You know I do the interview To the Mbisu Mbisu itu ya Agenda Mbisu itu ya Yang paling tinggi Kayak They have Arwane, Makunra, Calamdai, Cudalai Cudalai, Cudalai, Bisu Yeah I do my research Dan Kadang sedia Ketika orang menyerang LGBT Dengan Ah ini pengaruh budaya barat Padahal Mereka aja gak Melajarin budaya kita sendiri Tapi pertanyaan yang gimana Secaranya Biar kita bisa Mengurangi Diskriminasi itu Mungkin kalau aku Menjelaskan Atau Men-educate Apa ya Mihak luar Itu Itu hal yang sulit Dan I think Itu mungkin Bisa jadi backfire Untuk Tapi ketika aku Dapat pertanyaan Soal gimana Gimana sih cara kita mengurangi diskriminasi Aku sih selalu ya Approach aku pribadi Adalah dengan Gimana sih caranya aku bisa Represent my community Represent diri aku sendiri deh Tapi dengan cara yang tidak Men-exploritasi seksualitas itu sendiri Gimana caranya aku bisa Bring my identity As a transgender Tapi tidak sesuai dengan Stigma-stigma buruk Dalam masyarakat Iya Itu sih yang selama ini Selalu aku usahakan Dan upayakan You know Yang membuat aku Kadang-kadang kesal Dengan masyarakat kita Adalah Kadang-kadang mereka Yang ingin mencari Kesimpulan yang Gak fair Bilang bahwa Seorang transgender Atau seorang yang berbeda Seperti itu Karena penyakit Atau karena Kelainan yang negatif Padahal banyak sekali Faktor-faktor Yang kita harus lihat Tidak bisa hanya disimpulkan Dari segi agama Atau segi budaya Tapi sains juga Karena ini semua Sebenarnya bisa menolong Kita mengerti Suatu hal yang kompleks Ini pertanyaan yang Sangat kontroversial ya Tapi aku ingin tanya Apakah trans woman Atau trans puan Are trans women Real women And how do you label yourself Oke Aku tuh percaya Gender Yang tadi kalian bilang Gender and sexual Gender and sex Those are two different things Sex itu lebih ke organ Meanwhile gender itu konsep So when you ask me Trans woman itu woman gak Well I label myself As a woman Sesuai konsep perempuan Dalam benak aku Aku adalah seorang perempuan Jadi kalau pertanyaannya Do you think you're a woman Even though you're a trans woman Yes I am A woman Tapi memang Trans itu Ini sebenarnya Tiap orang pasti beda-beda Tapi aku pribadi Aku tidak akan pernah melepas Identitas trans itu Dari diri aku Nah kenapa Aku nanya pertanyaan ini Wow the universe Was me to answer Ada petir guys Kenapa aku nanya pertanyaan ini Karena seringkali Kalau kita lihat social media Orang bilang Oke ayo kita lihat Dari segi sains Kalau perempuan itu Chromosomnya XX Dan laki-laki itu XY Atau XY Tapi Chromosom pun Baru diketahui oleh Para saintis 150 tahun yang lalu Jadi You know Sebenarnya You're right Gender adalah konsep Yang subjective It's a social construct Terus kedua Banyak perempuan Yang benar-benar lahir Perempuan Besar perempuan Dan Heterosexual Mereka biasanya Nggak bisa Punya anak Apakah itu artinya Mereka bukan perempuan Karena kan orang Biasanya bilang Kodot perempuan lah Memiliki anak Memilih keluarga But there are women out there Who can't have kids Apakah itu artinya Mereka bukan perempuan You know Sebuah biological Kalau kita mau lihat Gender biologis Banyak sekali Yang harus kita lihat Chromosom Genetika Hormon Primary sexual characteristics You know Kayak Klamin dan lain-lain Jadi sebenarnya You're right Kalau kita mau ngomong biologis Mungkin kita bisa bilang Oke Seorang trans perempuan Tidak lahir biologis Sebagai perempuan Tapi Is a trans woman A woman Kalau kita mau lihat Konsepnya dari segi filosofis They are women They are women Because it's how they perceive themselves Gitu Dan lagi-lagi Untuk teman-teman yang lagi dengerin kita Sekarang aku sama sekali Nggak memaksa kalian Untuk harus Seperdapat sama kita Ini hanya sekedar diskusi You can have Your own opinions Tapi ini yang kita lihat Dari sudut pandan kita Am I right? Buat Ian Apa yang membuat Ian Merasa cantik What makes him feel beautiful Dan bagaimana Ian Membangun Kepercayaan diri itu Selama ini Karena Sebenarnya Kepercayaan diri kan Nggak cukup Kita harus percaya diri Dan juga mengapresiasi diri kita Orang yang percaya diri Nggak selalu mengapresiasi Diri mereka sendiri So what makes you feel beautiful Dan bagaimana Ian belajar Untuk mengapresiasi diri sendiri Oke Ini mungkin jawabannya Akan sangat tajam ya Oke Oke Karena menurut aku Cantik itu Kalau kita cuma mau ngomongin Appearance wise Wajah gitu Semua orang pasti punya Standar cantiknya beda-beda Ada orang yang suka Wajah Caucasian Ada orang yang suka Wajah sharp oriental And so on Tapi cantik definisi aku Tuh adalah ketika This one person She knows exactly What she want And she's super hungry Dan ketika Segala sesuatu yang dimiliki Dari ujung kepala desa Dan ujung kaki dia Bisa berguna Dan bermanfaat Untuk orang lain Ketika her Existency Itu berdama positif Untuk banyak orang Di sekitar dia Atau mungkin Kalau mau ditari Lebih jauh lagi Bukan cuma untuk orang-orang Tapi untuk the whole environment I think that's super sexy And that's super beautiful Baik mah tapi Ian menerapkan Hal tersebut Ke kehidupan Ian Kan Ian bilang To be beautiful Atau untuk merasa cantik Kita harus berusaha Berdampak baik Dan menjadi seorang yang useful Buat banyak orang Atau lingkungan kita How have you applied that To your life? Dulu aku pernah berpikir Untuk Tidak menceritakan Perjalanan transisi ini Yaudah aku Wanna play it safe aja Ya no one Actually seluruh dunia ini Gak perlu toko Untuk transgender Itu kan akan jauh lebih aman Untuk karir aku Lihat sih mungkin Atau mungkin untuk environment Untuk orang-orang sekitar aku Tapi aku ingat banget Cinta 2014 Before I graduated From high school I have no one to look up to In this country I have no trans speaker In this country That I can look up to Dan apa ya Dan bisa Menyakinkan aku bahwa Oke dengan pilihan kamu Nantinya menjadi diri kamu Kamu tetap bisa kok Merasa aman Nyaman And achieving your dreams And be happy with your life Aku gak punya tokoh itu Oke mungkin we have Di masa SMA Mbak Dena Rahman Udah mulai masuk TV lagi gitu Tapi kan di saat itu Mungkin social media Juga belum segencar sekarang ya Dimana mungkin ya Kita cuma bisa melihat Tokoh-tokoh itu Di televisi aja Which they didn't go to TV The other day Kan sekarang social media Bisa diakses TNR-nya They belum I have no one to look up to That can make me feel safe Makanya hari ini Aku selalu merasa Aku lahir di generasi Dan era yang sangat tepat Iya Ketika aku bisa Menceritakan Perjalanan ini Yang mungkin dari dulu Aku selalu merasa Ini tuh kebutuhan Ini tuh hal yang Siapa sih orang Yang mau jadi transgender Orang kalau bisa milih Pasti mau terlahir Secara seks dan gender Itu sama No shit Aku dulu selalu pernah bilang Kayak gini ke teman aku Coba ya Gue gak transgender Mungkin gue udah nikah Mungkin gue udah Hidup happily Just like any other Ordinary girls out there Aku pintar Aku valuable Tapi aku selalu Karena aku transgender In a lot of things Kejaan Love life and so on Coba aku bukan transgender Mesti aku udah jauh Lebih happy And you know What my friends Told you What did they say Ian kalau bukan transgender Wah gak ada hari Orang-orang gak akan tau Ian nogen siapa If you're not transgender And you will not have The story that you have today To tell the whole world If you're not transgender So that's actually The blessing you have It is Dan aku walaupun Baru kenal Ian hari ini Aku bilang Aku bangga sama Ian Kamu tangguh dan kuat banget Dan kamu Aku yakin adalah inspirasi Bagi banyak orang di luar sana Yang gak mempunyai suara Amin Dan takut untuk menyuarakan Hal-hal yang mereka rasakan Dan Hal-hal yang mereka alami Yang mungkin mirip dengan Latar belakangnya Ian So I'm very proud of you Dan aku harap episode ini Dapat membantu banyak orang Amin Dan mungkin ini bukan pertanyaan Yang simple Tapi Ada gak mungkin dari Ian Langkah-langkah awal Yang dapat diambil Teman-teman kita di rumah Yang mungkin mempunyai Pengalaman yang mirip dengan Ian Agar bisa Keluar dari rasa takut Karena aku yakin sekarang Banyak dari mereka takut kan Iya But are there a few simple steps Agar ketakutan itu Bisa berkurang Atau mereka bisa keluar Dari rasa takut tersebut Untuk menjadi diri sendiri Mungkin kalau misalnya Came out gitu ya Ini lebih technical I think you really need to make sure That you are safe in a lot of things As in aman secara Nyawa pastinya Dan finansial Dan edukasi itu penting banget Jadi let's say Misalnya kamu itu tidak diterima Nantinya di lingkungan kamu You still gonna make it by yourself Itu very technical Tapi untuk keluar dari rasa takut Untuk akhirnya Bisa Merasa bahagia Dan hidup merdeka gitu That's merdeka tuh I always believe that no one will ever do it for you And it's not you doing it for yourself Tidak ada satu orang pun yang akan bisa Mencintai kamu Menerima kamu Sayang sama kamu Karena kamu sendiri tuh gak bisa sayang Menerima diri kamu terlebih dahulu So everything starts from within it Karena orang suka bilang Oh aura kamu terpancar banget Kamu ini dan kamu itu Ya karena Back again Everything starts from within Ketika kamu bisa percaya Sama diri kamu Percaya deh Percaya orang lainnya itu baru akan datang Tapi ketika kamu sendiri ragu Kamu sendiri takut untuk melakukan gitu-gitu Ya gimana orang lain bisa yakin sama kamu But you know I feel like there might be some hope in our country Pernah denger Itu gak Bunda Mayora Victoria Ya itu pemimpin di NTT Ya politician The first trans politician The first trans politician Jadi sebenarnya walaupun kita melihat banyak diskriminasi di negara kita Ternyata ada kayak di NTT Ada seorang pejabat publik trans puan Ya dan itu menunjukkan bahwa oke mungkin ada komunitas-komunitas yang open Tentang hal itu dan Mengerti bahwa there's nothing wrong with being a trans woman or a trans man gitu Tapi kalau boleh tanya opini pribadi Ian If you dare to say Apakah negara kita punya harapan di masa depan untuk lebih meng-embrace perbedaan dalam melihat identitas gender? Pastinya ya Sebenarnya kalau mungkin kalau Bunda Mayora itu lebih ke oke mungkin itu adalah karir dan luck dia Tapi sebenarnya negara ini lakukan secara for the whole country itu udah ada Dengan kemarin sekarang transgender udah bisa bikin KTP Meru Itu kan sebuah langkah yang oke we gotta respect and Apa ya Thank the country for that gitu Karena banyak banget teman-teman transgender yang Susah untuk mengakses pekerjaan dan sebagainya Karena terhadap masalah administratif gitu Jadi sekarang ketika negara ini membuat sebuah kebijakan baru Teman-teman transgender udah bisa bikin KTP Meru Dengan nama baru dan sebagainya menengarut aku itu sebuah harapan yang bukan cuma dari aku yang bilang ada tapi emak udah ada gitu harapannya Aku sih ya aku selalu optiknya sekedar apa pun yang aku akuin gitu Tapi I see a group very big hope Well I'm so happy to hear that One last thing I'd like to ask you Apa yang Ian ingin katakan untuk teman-teman yang sedang struggling sekarang To this all young little feminine boy out there Yang mungkin masih ragu Yang mungkin masih takut Yang mungkin setiap malam tuh mempertanyakan Apakah aku akan hidup selamanya pretending Atau aku akan punya kesempatan suatu hari nanti untuk memilih Siapa diri aku dan hidup bahagia Aku Ian Rugen I am the living group That you can still be happy With being yourself So go for it Now aku rasa kita semua bisa belajar dari Ian Gak hanya perempuan, gak hanya laki-laki Everything in between we can learn from you Because you have such a beautiful mindset Aku pun hari ini belajar banyak banget dari Ian Dan bagi teman-teman yang nonton hari ini Apapun kepercayaan kalian, apapun latar belakang kalian Aku harap kalian sadar bahwa kita sebagai manusia adalah sosok yang terbatas Jadi berusahalah untuk tidak Apa ya Tidak main Tuhan Jangan merasa bahwa kita paling benar dan layak Menghakimi dan menjatuhkan orang lain Kita gak tahu apa yang akan terjadi setelah kita Meninggalkan dunia ini suatu hari nanti Jadi hal yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah Menjadi individu yang bermakna bagi banyak orang Individu yang baik kepada semua orang Biarkanlah Tuhan nanti yang ngejudge Untuk sekarang let's be the best human beings possible And treat each other with respect Dan dengan topik hari ini gak tahu kenapa tadi malam Ian Aku berpikir Bayangin manusia itu kayak bunga rose Memang cenderung bunga rose hanya ada merah dan putih Ya Tapi sebenarnya bunga rose itu sangat beragam loh Dan banyak sekali Kalau kita mau bicara sains Phenotype yang berbeda Ada rose yang pink Ada rose yang mix warnanya Ada rose yang bahkan coklat Ada rose yang mungkin warnanya kita belum pernah lihat Karena perbedaan itu Tapi They're all beautiful All roses are beautiful No matter what No matter what the color Setiap bunga rose warma apapun Indah Jadi aku harap kedepannya Manusia masyarakat dapat menyadari bahwa We're all beautiful Kita semua indah dan layak dihargai We all are Yes And on that note Ian Thank you so much for your time today Bener-bener inspiratif sekali Dan aku harap Banyak yang bisa dipelajari oleh temen-temen hari ini And I hope you enjoyed it I hope you enjoyed it I do Dan temen-temen makasih udah nonton bicara cerita hari ini Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya See you Thank you Bye umsia Boah Panam Boah Baah Boah 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 Terima kasih telah menonton!